yang menyesuaikan dengan orang sekarang kita lihat internet of things ini merupakan suatu revolusi dimana zaman dulu internet itu adalah connecting people internet of people sekarang perlangan dan evolusi menjadi internet of things menghubungkan benda-benda jadi zaman dulu cuma ada komputer dengan komputer berinteraksi agar kita akan kenal dengan misalnya EDI electronic data interchange kemudian berkembang dengan kebanyakan mobile device sehingga sering hitam dengan ada mobile internet dan kedepan itu adalah internet of things oke jadi ini adalah the next revolution of internet dimana kalau kita lihat sekarang traffic yang dominan di internet adalah people to people tapi masa depan traffic yang menjadi dominan adalah machine to machine eranya internet of things yang di belakang kurang jelas cukup jelas gak suara saya di belakang dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih kerana kita sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya